hai what's up teman-teman balik lagi di channel arif king dan hari ini gue mau nge-review kerang mesin dari oli samping ini dia namanya panjang banget temen-temen kr-oil 22t serinya the run synthetic plus castor oil ini spesifikasinya satu liter punya fitur high detergen 2t oil dan oil for speeding oil for speeding ini peruntukannya temen-temen ya oil for speeding untuk ngebut-ngebut lah bahasanya kayak gitu dari koso research kr-koso research nih YouTube-nya kalau nggak salah sebut ya namanya koso Yogi kalau nggak salah ya kayak gitu temen-temen ya jadi kita lihat bagaimana performanya untuk menghasilkan kerak mesin teman-teman Apakah berkerak Apakah tidak Oke kita mulai pelan-pelan dulu tentunya dari sini untuk businya sendiri kayak gini temen-temen ya kan gua ceritakan lebih detail warna dalemannya sebelahnya gosong coklat sebelahnya itu ya agak sebenarnya coklat gelap agak kehitam-hitaman yang sebenarnya coklat terang teman-teman kayak gitu ya dan untuk pinggirannya ini termasuk dia berkerak berkerak temen-temen berkerak ya berkerak tapi tipis aja nih tuh ada keraknya tuh ya tuh tuh keraknya kering temen-temen tuh kerak ya tuh dia berkerak dia ini berkerak tuh kelihatan ya keraknya ngelotok tuh ini di bagian businya ya temen-temen ya kayak gini temen-temen sampai hari ini gua bongkar gua sudah habis bensin pertalit sebanyak 15 liter ini 10 liter pertama gua kasih setelan sangat basah temen-temen itu 10 mili per liter bensin ya Nah kemudian 5 liter terakhir 5 liter terakhir itu gua kasih setelan standar dan hasilnya kayak gini temen-temen ya oke terus kita lihat oh iya bagian businya kayak gini ya nah kayak gini tadi berkerak tipis dan dia tidak berpasir tentunya kayak gitu dan dia banyak minyaknya oke temen-temen oke dan bagian head blocknya kurang lebih begini temen-temen ini bisa gua bilang sangat-sangat bersih ya temen-temen sangat bersih ini mirip dengan apa ya ya makhluk Marin nah Marin 2T teman-teman tuh sangat bersih tapi dia ada sedikit pasirnya temen-temen di bagian tengah-tengah itu ya bagian tengah ini ada pasirnya sedikit nih oke kayak gini nah di bagian sininya nih temen-temen tuh ini ternyata gua temukan sedikit pasir sedikit saja sedikit saja tuh ada pasirnya tuh dan dia becek ya temen-temen masih menyisakan banyak minyak artinya apa ya artinya bagus dia masih menyisakan banyak minyak minyak tuh dan minyaknya lengket ya lengket kalau pakai kemarin apa namanya eh Hai kalau pakai aditif kemarin kan dia minyaknya licin nah kalau ini agak-agak lengket tonton nggak tapi dia bersih banget dan lunak lunak ya temennya Oke nilainya bisa 10 ini temen-temen mungkin besok bakal jadi salah satu oleh samping yang paling bersih kerak mesinnya tonton ya terus bagian head pistonnya kurang lebih begini temen-temen tuh untuk bagian head pistonnya dia keraknya gampang dihancurkan gampang dibersihkan tuh dan tipis aja temennya dan dia becek ya oh dia kering-kering sorry kering dan tidak berpasir tapi keraknya gampang di bersihkan kayak gitu ya temen kayak gitu ya men ya jadi dia berkerak memang berkerak tapi tipis dan gampang dibersihkan alias lunak teman-teman kayak gitu tuh gampang dikrok ini pakai kuku aja udah bisa dikrok nih tuh kayak gitu dan dia kering ya kering berkerak tipis dan gampang dibersihkan lantuan alias lunak tuh pasirnya itu udah ngelotok tuh kelihatannya tuh tuh oh iya temen-temen pemakaian gua ini sudah hampir atau sudah 300 km-an ya temen-temen ya ini sudah sesuai dengan metode pengukuran kerak mesin yang biasanya gua lakukan temen-temen ya dan hasilnya masih sisa sebanyak ini temen-temen ini bisa gua bilang sih hampir 400 milian ah bukan 400 mili sorry 700 sampai 600 mili sisanya temen-temen ya sisanya doang ya sisanya ini bisa 700an mili temen-temen artinya dia hanya kepakai kurang lebih 300 mili sebanyak atau dengan jarak 300 km kepakai hanya 300 mili kayak gitu ya artinya oli ini sangat-sangat irit bukan karena kental ya temen-temen ya bukan bukan karena kental karena pas 10 liter pertama ya jadi dalam tiga tiga apa namanya di tiga kali pengisian bensin ya 5 liter 5 liter 5 liter nah ini 10 liter pertama itu gua kasih setelan basah nah ini kebetulan di setelan basah itu tarikannya lumayan enteng lumayan enteng jadinya dia ini irit bukan karena kental tapi karena tenaganya enteng ya tenaganya enteng dan tarikan gas gua nggak perlu buka besar-besar kayak gitu ya temen-temen ya oke untuk setelan standarnya ya mungkin gua cicil ya gua sebutin sekarang ya tenaganya kurang kalau dibandingin dengan setelan basahnya kayak gitu ya karena setelan basahnya itu enteng dominan enteng jadinya gua buka gas tidak besar-besar dan hasilnya ya putaran mesin gua nggak kencang dan nggak tinggi akhirnya ya oli sampingnya irit kayak gitu ya temen-temen ya karena gua masih pakai sistem pompa oli tidak pure dicampur ditengki temen-temen kayak gitu oke segini aja review oli samping KR Oil 2T KR Oil 2 2T The Run Synthetic Castor Oil Oil for speeding teman-teman ya Oke gimana pendapat kalian teman-teman Oke ini oli dalam negeri Dan gue sangat-sangat Men-support dan gue sangat-sangat Mengapresiasi Kinerja Mas Koso Bisa sampai sejauh ini Gue sangat mengapresiasi karena beliau juga Setau gue ya Setau gue belum pernah bikin oli selain oli KR ini Edisi KR ini Jadi untuk produk pertama Produk pertama dan sudah sampai Sejauh ini menurut gue Sudah sangat-sangat bagus teman-teman Sudah sangat-sangat bagus Jadi gak ada alasan buat kita untuk Menilai buruk teman-teman Karena dia baru buat kali ini teman-teman Baru buat kali ini Seperti apapun produknya Ini adalah langkah awal yang sangat baik Untuk produk oli samping Terutama ya lokal ke depannya Gue harap sih kritik dan saran dari channel gue itu Bisa buat Produsennya atau Mas Koso nya ini Terus belajar dan memperbaiki produk-produknya ke depannya Itu harapan gue teman-teman ya Gue gak pengen menjatuhkan satu merek Atau Mengkritik bukan untuk bener-bener menjelek-jelekkan teman-teman Bukan karena kritik dan saran dari channel gue ini Gue tujukan biar Orang yang mendengarnya itu ya Produsen terutama ya Bisa memperbaiki produknya Sehingga kita User-user 2TAC itu Punya banyak pilihan yang bermutu tinggi teman-teman Terutama oli lokal Kayak gitu ya teman-teman ya Oke Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman Sub indo by broth3rmax